selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran sistem bahan bakar pada mesin bensin pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pelampung pada karburator baik, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai sistem-sistem yang penting pada karburator diantaranya adalah sistem pelampung, sistem stasioner dan kecepatan lambat primary high speed system, secondary high speed system, sistem tenaga, sistem percepatan, sistem cuk, fast idle mekanism, termostatic valve, positive crankcase ventilation system, dan deceleration fuel cut off system baik, jadi silahkan bisa menyimak kembali video nomor SBB 3 jika ingin mereview kembali tentang sistem-sistem penting yang ada pada karburator nah, pada video kali ini kita akan fokus di pembahasan yang pertama yaitu sistem pelampung pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai prinsip dasar karburator arus data nah, di dalam ruang penampung bahan bakar disini ada komponen yang kita sebut dengan pelampung nah, ini yang akan kita bahas nah, kemudian pada sistem karburator arus turun aliran udara turun pada bagian sisi kiri ini ada bagian ruang bahan bakar penampung bahan bakar yang di dalamnya juga ada pelampung nah, kemudian pada video yang lalu juga kita sudah menyinggung secara singkat ya, jadi bagian yang ini ya, ini adalah bagian ruang pelampung dan pelampung nah, ini nah, bagian ini yang akan kita bahas pada video kali ini nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh kita coba secara singkat apa itu sistem pelampung ya, jadi kalau kita lihat disini ini, ini ada udara mengalir pada suatu pipa kemudian melewati venturi ya, di venturi ini ada saluran atau pipa bensin nah, saluran ini terhubung dengan ruang pelampung jadi pada saat udara mengalir melewati venturi maka tekanan di dalam venturi ini akan rendah, ya, atau terjadi kevakuman sehingga bahan bakar dari ruang pelampung bisa terhisap nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, nah, sekarang kita coba akan mengupas secara tuntas tentang sistem pelampung ini ya, nah, apa sih sistem pelampung ini? ya, nah, jadi sistem pelampung ini ya, ini adalah suatu sistem yang dapat memfasilitasi jumlah bensin cadangan bensin di dalam ruang pelampung nah, saat udara mengalir bensin akan terisap dan keluar melalui nozzle ya, sehingga bensin yang keluar tersebut ya, terkena aliran udara yang cepat maka akan teratomisasi menjadi butiran-butiran yang halus dan kemudian bercampur dengan udara nah, bensin yang keluar dari nozzle ini ya secara terus menerus akan menyebabkan permukaan bensin di ruang pelampung akan berkurang nah, ya nah, kemudian jika permukaan bensin di ruang pelampung ini berkurang ya dan ada selisih ketinggian dengan lubang pada nozzle ya, nah selisih ketinggian antara permukaan bahan bakar dengan lubang nozzle itu kita sebut dengan H nah, ini ya dalam kondisi permukaan bahan bakar yang normal ya, kita mendapatkan nilai H tertentu nah sekarang pada saat bensin terisap karena ada aliran udara ini maka tinggi permukaan bensin disini akan berangsur-angsur turun karena terisap oleh udara yang mengalir melalui venturi ya, nah untuk mencegah beda ketinggian antara permukaan bahan bakar dengan lubang pada nozzle ya, sebesar H maka permukaan bensin di dalam ruang pelampung harus dijaga tetap sama permukaannya ya, tinggi permukaannya ya, perbedaan ketinggiannya dengan lubang pada nozzle harus dipertahankan ya, dengan ketinggian H ya nah, ini jadi tinggi permukaan bensin di ruang pelampung ini harus dipertahankan pada ketinggian yang tetap nah sistem yang berfungsi untuk menjaga ketinggian permukaan bensin di dalam ruang pelampung ini kita sebut dengan sistem pelampung jadi dengan adanya sistem pelampung ini maka ketinggian permukaan bensin di dalam ruang pelampung ini akan stabil ya sehingga selisih ketinggian antara permukaan bensin dengan lubang nozzle ini akan relatif sama pada segala kondisi sebesar H nah, ini jadi sistem pelampung ini sistem yang digunakan untuk mempertahankan ketinggian permukaan bensin agar selalu stabil jadi itu adalah penjelasan ringkas mengenai sistem pelampung ya apa fungsinya tadi sudah dibahas nah sekarang bagaimana sistem pelampung itu bekerja ya kalau kita lihat disini udara mengalir ya melalui venturi maka bahan bakar akan terisap ya sehingga permukaan bensin ini akan turun karena bahan bakar terisap ya dan keluar melalui nozzle nah akibat adanya isapan ini ya permukaan bahan bakar ini akan turun nah akibat turunnya permukaan bahan bakar ini maka pelampung otomatis juga akan turun nah pada posisi ini maka katup jarum ini akan terbuka nah ya jadi pada kondisi ini ya bensin di ruang pelampung ini akan berkurang ya karena terisap oleh udara yang mengalir melalui venturi ini ya jadi ketinggiannya berkurang nah karena bensin di ruang pelampung ini berkurang volumenya maka permukaan bensin ini turun nah oleh karena permukaan turun pelampung akan ikut turun ya sehingga jarum pelampung ini akan turun dan membuka lubang bensin yang ada di sistem katup jarum ini ya nah karena katup jarum ini terbuka maka bensin yang berasal dari pompa bahan bakar akan mengalir masuk ke dalam ruang pelampung ya nah aliran bahan bakar yang masuk ke ruang pelampung ini nanti akan menyebabkan permukaan bensin kembali naik nah ya nah jadi ini pada kondisi pelampung turun ke bawah karena permukaan bensin turun ya volume bensinnya berkurang ya maka katup jarum ini terbuka ini adalah animasi secara detail bagaimana katup jarum terbuka jadi pada saat pelampung posisi rendah karena bensinnya berkurang maka katup jarum terbuka ya ini bagian dalam dari katup jarum yang merah ini adalah katup jarumnya kemudian di dalamnya ada pegas kecil ya nah pegas kecil ini berfungsi sebagai penjaga stabilitas katup jarum ini ya pada saat mobil berguncang pelampung bergerak turun naik ya maka pegas ini dapat mempertahankan posisi jarum itu kalau pada saat tertutup ya mempertahankan pada saat tertutup ya sehingga posisi katup jarum ini akan stabil tidak terganggu oleh guncangan guncangan ya kemudian yang berwarna biru ini adalah bagian dari katup jarum yang berhubungan langsung dengan lidah pelampung jadi yang menekan sistem katup jarum ini adalah lidah yang ada pada pelampung jadi kalau pelampung bergerak turun posisi seperti ini maka lidah ini juga akan bergerak turun sehingga katup jarum juga akan turun oleh karena itu maka bahan bakar bensin yang berasal dari pompa akan mengalir melalui selah-selah jarum selah-selah katup jarum ini kemudian bensin tersebut akan masuk ke ruang pelampung karena aliran bensin masuk ke ruang pelampung maka permukaan bensin akan kembali naik jadi permukaan bensin akan naik lagi sehingga pelampung juga akan ikut naik pada saat pelampung naik karena permukaan bensin naik dan pada posisi ini katup masih terbuka karena pelampung belum posisi pada ketinggian maksimal sehingga katup jarum masih terbuka sedikit dan ini masih memungkinkan bensin mengalir ke ruang pelampung sehingga permukaan pelampung ini akan terus naik nah ini ilustrasinya jadi pada posisi pelampung sudah bergerak naik tetapi belum sampai pada posisi ketinggian maksimal maka katup jarum masih kondisi terbuka meskipun sedikit terbuka tetapi bahan bakar masih memungkinkan mengalir melalui lubang bahan bakar ini melalui sela-sela katup jarum dan bahan bakar masuk ke ruang pelampung sehingga permukaan bahan bakar ini akan naik nah pada saat bahan bakar semakin naik dan pelampung juga ikut naik dan pada posisi tertentu pelampung sudah menekan katup jarum sehingga katup jarum ini menutup lubang atau saluran bahan bakar maka pada kondisi ini bahan bakar tidak dapat masuk ke ruang pelampung atau bahan bakar berhenti nah jadi dengan pelampung ini naik mendorong katup jarum menutup saluran bahan bakar maka bahan bakar berhenti dan permukaan bahan bakar tidak akan semakin naik jadi berhenti pada ketinggian tertentu yang sudah ditetapkan nah jadi pada saat ketinggian bensin normal maka katup jarum ini akan menutup ya bensin berhenti tidak masuk ke ruang pelampung lagi ya dan jika nanti bensin berkurang lagi karena bahan bakar bensin ini diisap oleh udara yang mengalir ya sehingga keluar melalui nozzle ya maka nanti jika permukaan ini turun kembali katup akan terbuka lagi dan memungkinkan bahan bakar akan masuk kembali ke ruang pelampung nah jadi permukaan atau ketinggian permukaan bensin ini akan selalu terjaga akibat adanya pelampung nah jadi kalau posisi pelampung sudah maksimal seperti ini ya katup jarumnya tertutup maka dalam kondisi seperti ini kita bisa lihat detilnya ya ini adalah lidah pada pelampung ya menekan katup jarum sehingga katup jarum posisinya menutup saluran bahan bakar dan tidak ada aliran bahan bakar pada saat ini ya nah ini sekarang kita lihat animasi bekerjanya pelampung ya karena aliran bahan bakar melewati nozzle ya kemudian kita sandingkan dengan bagaimana katup jarum ini bekerja ya mari kita simak bersama nah ini pada saat katup jarum tertutup karena pelampung posisi di atas tidak ada bahan bakar yang mengalir ke ruang pelampung karena katupnya tertutup kemudian pada saat permukaan bensin turun maka pelampung akan turun jarum akan terbuka sedikit hal ini memungkinkan bensin mengalir melalui katup jarum ini ya dan kemudian masuk ke ruang pelampung pada saat pelampung turun karena bahan bakar berkurang maka bensin dapat mengalir ya kemudian mengisi ruang pelampung jika permukaan bensin semakin turun maka pelampung juga akan bergerak semakin turun sehingga katup jarum terbuka pada posisi ini jarum terbuka lebar sehingga memungkinkan bahan bakar dari pompa akan masuk ke dalam ruang pelampung sehingga ruang pelampung permukaan bensinnya akan kembali penuh dan pelampung akan terus naik sehingga katup jarum terbuka sedikit namun bensin masih bisa mengalir dan pada akhirnya maka permukaan bensin akan mencapai tinggi normal sehingga katup jarum tertutup dan bahan bakar tidak lagi mengalir ke ruang pelampung dan siklus ini akan berulang pelampung turun nanti bensin terisi lagi dan seterusnya tinggi permukaan bahan bakar di dalam ruang pelampung akan stabil jadi inilah cara kerja dari sistem pelampung mempertahankan permukaan bensin dengan ketinggian yang selalu stabil nah sekarang kita perhatikan disini pada saat pelampung ketinggiannya normal karena penyetelan lidah penampung ini sudah sesuai maka permukaan bensin yang ada di dalam ruang pelampung mempunyai selisih atau perbedaan ketinggian dengan lubang pada nozzle sebesar H nah pada saat udara mengalir melalui venturi maka bensin akan terisap dan teratomisasi menjadi butiran-butiran yang kecil sehingga mudah bercampur dengan udara jadi dengan setelan lidah pelampung yang normal tinggi permukaan bensin juga akan normal beda ketinggian antara permukaan bensin dengan lubang pada nozzle ini normal sebesar H kemudian saat udara mengalir melalui karburator ini dan melalui venturi maka jumlah bensin ini secara berangsur-angsur akan berkurang karena bahan bakarnya terisap keluar melalui nozzle pada saat pelampung posisinya terlalu tinggi akibat penyetelan lidah pelampung yang kurang tepat maka pelampung akan berada pada posisi yang tinggi seperti ini hal ini menyebabkan permukaan bensin ini lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan atau lubang pada venturi jadi jika setelan lidah pelampung ini terlalu kebawah pada saat katup jarum ini menutup maka posisi pelampung ini akan berada pada posisi yang seperti ini hal ini menyebabkan permukaan bensinnya tinggi dan ketinggian permukaan bensin ini melebihi ketinggian lubang pada nozzle nah karena ketinggian permukaan bensin lebih tinggi dari lubang pada nozzle ini maka meskipun belum ada udara mengalir melalui venturi ini bensin dapat menetes atau bensin dapat mengalir karena permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan lubangnya jadi sebelum ada isapan dari udara yang mengalir ke venturi maka bensin dapat mengalir hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir pada karburator pada saat udara sudah mengalir melalui venturi maka kevakuman di venturi disini akan besar ya sehingga bensin akan terisap keluar nah pada kondisi ketinggian permukaan bensin lebih tinggi dibandingkan dengan lubang pada nozzle maka bensin akan terisap dan banyak keluar sehingga dalam kondisi ini bahan bakar menjadi terlalu kaya karena tanpa isapan pun bahan bakar sudah menetes atau mengalir apalagi adanya aliran udara melalui venturi yang menyebabkan adanya kevakuman pada venturi maka bahan bakar dari ruang pelampung akan sangat mudah mengalir sehingga jumlah bahan bakar yang keluar melalui lubang nozzle ini terlalu banyak dan ini juga menyebabkan karburator banjir sehingga justru mesin akan sulit dihidupkan atau melepak jadi ini adalah efek dari pelampung yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan karburator banjir dan mesin akan sulit dihidupkan karena terlalu banyak bahan bakar jadi istilahnya melepak sekarang jika pelampung posisinya terlalu rendah karena lidah pelampung ini terlalu tinggi penyetelannya terlalu tinggi menyebabkan pelampung masih pada posisi rendah tetapi katup jarum sudah tertutup nah pada saat ini maka bensin tidak lagi dapat mengalir masuk ke ruang pelampung oleh karena itu maka ketinggian pelampung yang posisinya di bawah ini menyebabkan permukaan bensin yang ada di ruang pelampung juga akan rendah hal ini menyebabkan perbedaan ketinggian permukaan bahan bakar pada ruang pelampung dengan lubang pada nozzle perbedaan ketinggiannya ini besar seperti ini nah jadi jika setelan lidah pelampung ini terlalu ke atas seperti ini yang menyebabkan katup jarum terlalu cepat menutup maka posisi pelampung ini akan di bawah seperti ini sehingga permukaan bensin ini akan rendah nah beda tinggi antara permukaan bensin dengan lubang nozzle ini besar perbedaannya nah hal ini dapat menyebabkan pada saat udara mengalir melalui venturi bensin yang dapat mengalir sedikit mengapa hanya sedikit nah beda ketinggian yang semakin besar seperti ini ya membutuhkan isapan yang lebih besar juga agar bensin dapat keluar melalui nozzle nah oleh karena itu maka pada saat udara yang mengalir masuk melalui venturi ya seperti kondisi yang biasanya tetapi dengan beda ketinggian antara permukaan pelampung dengan lubang nozzle yang besar seperti ini maka bahan bakar yang dapat terisap lebih sedikit ya karena bahan bakar yang permukaannya rendah seperti ini untuk dapat keluar ya membutuhkan kevakuman yang lebih tinggi nah oleh karena itu maka pada kondisi pelampung yang seperti ini ketinggian permukaan bensinnya juga rendah seperti ini ya pada kecepatan tinggi dapat menyebabkan tekor ya atau kekurangan bensin ya tidak sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang seharusnya dikeluarkan ya mengapa demikian karena cadangan bahan bakar di ruang pelampung minim nah jadi ini adalah salah satu penyebab bensin tekor pada karburator baik jadi demikian pembahasan mengenai sistem pelampung untuk selanjutnya ya dari hasil pembahasan yang singkat tadi coba buat simpulan berkaitan dengan sistem pelampung ya silahkan buat simpulan apa fungsi dari sistem pelampung ya silahkan dibuat simpulannya ya kemudian simpulan yang berikutnya coba buat simpulan juga mengapa tinggi permukaan bensin di ruang pelampung itu dapat distabilkan oleh pelampung silahkan dibuat simpulannya nah baik demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pelampung pada karburator ya jadi mengapa permukaan bensin di ruang pelampung itu ketinggiannya bisa stabil nah jadi disinilah peran dari sistem pelampung nah untuk video selanjutnya video nomor SBB5 kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem stasioner dan kecepatan lambat jadi ikuti terus video-video pada channel ini yang merupakan kelanjutan dari materi sistem pelampung pada karburator ya demikian penyampaian materi sistem pelampung pada karburator mudah-mudahan dapat bermanfaat jika bermanfaat silahkan subscribe channel ini ya dan ikuti terus video-video berikutnya yang tentu saja akan semakin menarik dan penting demikian terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.